shalom salam sejahtera sahabat-sahabat dimanapun berada kembali dalam channel wartawan injil nah sahabat-sahabat langsung saja pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah dan juga sekaligus menanggapi fitnahan seorang doktor seorang rektor dosen dan pendeta fitnah yang diberikan kepada saya Franz Donald dan juga kepada Benny Irawan kawan saya dan juga kawan-kawan saya lainnya fitnahan yang diberikan oleh seorang doktor dan rektor dan dosen dan pendeta ini dari seorang yang bernama Deki Ngadas Deki Ngadas dia mengaku sebagai rektor, doktor kemudian dosen, pendeta tetapi beberapa waktu yang lalu sebagian dari teman-teman mungkin sudah mengetahui Deki Ngadas sudah menebarkan kabar bohong fitnah dan tuduhan menyebut bahwa Franz Donald dan kawan-kawan Benny Irawan dan kawan-kawan adalah politis dan juga pengikut arianisme atau pengikut arius Kami saya Franz Donald dan Benny Irawan dan kawan-kawan kami dituduh sebagai politis katanya politis artinya adalah memiliki keyakinan kepada Allah yang banyak yang poli kalau orang yang percaya beriman kepada Allah yang satu atau teos yang satu maka disebut monoteis sedangkan yang percaya atau beriman kepada Allah yang banyak maka disebut politis Allah yang lebih dari satu ya bisa tiga bisa empat bisa sepuluh maka disebut politis nah sahabat-sahabat saya pribadi belum ngerti mengapa kok dosen rektor dan doktor yang bernama Deki Nggadas ini tanpa mengklarifikasi tanpa belum pernah bertemu dengan saya belum pernah berdialog atau apapun juga tiba-tiba menuduh saya sebagai politis dan juga dituduh sebagai pengikut arianisme atau arius nah tapi sahabat-sahabat yang perlu kita pahami yang perlu saya sampaikan adalah dalam sebagian dunia kekristenan orang itu takut memang atau orang merasa jelek banget jika disebut sebagai pengikut arius kesannya seperti itu ya jadi mungkin kalau di jaman Orba dulu ya di jaman penguasa yang terdahulu di Indonesia orang takut jika disebut sebagai PKI di PKI kan itu kayaknya ngeri betul wah gawat nah begitu pun di dalam dunia kekristenan ketika orang disebut sebagai arianisme atau pengikut arius itu kayaknya wah ini sesat bidat mengapa karena memang di dalam konon ceritanya di abad keempat atau abad ketiga pengikut-pengikut arius dan juga arius oleh gereja sempat dicap atau diberi sebutan sebagai bidat atau sesat nah sehingga itu dipertahankan terus dalam beberapa gereja tidak semua gereja ya tapi beberapa gereja mempertahankan itu sehingga ketika orang disebut sebagai pengikut arius atau pengikut arianisme maka itu sesat bidat jahat harus dihindari pokoknya begitu kira-kira begitu nah rupanya orang yang bernama Deki Gadas yang ngaku sebagai dokter rektor dosen dan pendeta memakai cara-cara seperti itu supaya Franz Donal Benny Irawan dan kawan-kawan kami dianggap sesat oleh banyak orang dianggap bidat oleh banyak orang maka Deki Gadas menebarkan kabar bohong menebarkan hoax bahwa Franz Donal Benny Irawan dan kawan-kawan adalah pengikut arius atau arianisme kira-kira seperti itu jadi kalau orang sudah dibilang bahwa ini pengikut arius wah berarti harus dihindari karena bidat karena sesat nah sahabat-sahabat pada kesempatan ini saya ingin berterus terang ya bahwa saya dan Benny Irawan kami percaya pada satu-satunya Allah yang benar yaitu yang oleh Yesus disebut dalam Yohanes 17 ayat 1-3 sebagai Bapak sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah karena kami membaca kitab suci atau kami tahunya dari Yesus Yesus yang tertulis di Alkitab sehingga kami beriman bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Bapak bukan dari pendeta A pendeta B pendeta C D E F G H IJ sampai Z ataupun dari Bapak gereja Tertulianus Agustinus siapa lagi Polikarpus ataupun Arius atau Eusebius dan sebagainya tidak jadi iman saya dan Benny Irawan dan kawan-kawan saya timbul dari pembacaan akan kitab suci sebagaimana tertulis di Roma 10 ayat 17 iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus jadi iman kami kami beriman bahwa satu-satunya yang benar adalah Bapak karena kami membaca firman Kristus bukan dari yang lain nah jadi Allah kami mono mono itu artinya satu teos teis kami satu maka kami mono teis tapi bagaimana bisa seorang yang mengaku dokter mengaku rektor mengaku dosen mengaku pendeta bisa-bisanya menuduh saya Franz Ronald dan Benny Irawan dan kawan-kawan sebagai politeis beralah lebih dari satu padahal jelas Allah kami iman kami itu persis seperti iman Rasul Paulus yang tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan di ayat 5 Rasul Paulus mengatakan memang ada banyak yang bisa disebut teos dan kurios jadi ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan baik di surga maupun di bumi namun di ayat ke-6 dia berkata namun bagi kita hanya ada satu teos saja mono teos mono teis yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan satu pemimpin satu kurios satu lord yaitu Yesus Kristus jadi teos kami teosnya Franz Donald dan teosnya Benny Rawan dan kawan-kawan itu sama persis dengan teosnya Rasul Paulus yaitu Bapak 1 Korintus 8 ayat 6 Bapak atau teos itu juga yang dalam 13 surat-surat Rasul Paulus Paulus mengatakan God and Father of our Lord Jesus Christ Allah dan Bapak dari Yesus Kristus Tuhan kita atau Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus jadi Allah yang kami percayai adalah Allahnya Paulus Allahnya para Rasul dan juga Allahnya Yesus Kristus yaitu yang disebut sebagai Bapak satu mono maka aneh sekali jika seorang doktor rektor pendeta apalagi gelarnya dia itu dosen yang bernama Gadas Deki menuduh saya dan Benny Irawan dan kawan-kawan sebagai politeis nah rupanya secara licik doktor rektor pembual ini memaksakan atau menebarkan kebohongan bahwa Franz Donald dan Benny Irawan dan kawan-kawan adalah pengikut Arius jadi ditarik ke situ nah karena pengikut Arius maka akan dicap oleh banyak orang-orang Kristen sebagai sesat bidat dan pasti dihindari dan kemudian dituduh politeis ya jadi tuduhan oleh Gadas Deki ini bahwa saya Franz Donald dan Benny Irawan sebagai politeis itu ditarik dipaksa diartikan bahwa Franz Donald dan Benny Irawan adalah pengikut Arius atau Arianisme kira-kira begitu ya kata di siang Gadas Deki sempat kontak WA dengan saya whatsapp saya bilang ayo Gadas Deki buktikan tuduhan dan fitnahanmu yang sudah menuduh saya politeis dan saya akan buktikan bahwa kamu adalah guru palsu yang dalam istilah Alkitab guru-guru palsu bisa disebut sebagai dengan simbol serigala ular beludak pekerja curang kuburan di labur putih anjing jadi kamu silahkan buktikan bahwa saya dan Benny Irawan dan kawan-kawan adalah pengikut Arius dan politeis dan saya akan buktikan bahwa tuduhanmu tidak lebih daripada kebohongan penipuan publik dengan demikian karena kamu bergelar dosen yang artinya guru lebih dari guru juga pendeta yang artinya guru agama dan kamu akan saya buktikan sebagai guru palsu dimana jika murid Yesus di dalam Alkitab disebut sebagai domba dombanya Yesus Yesus sendiri sebagai anak domba Allah juga Yesus adalah singa dari suku Yehuda kemudian guru-guru palsu disimbolkan sebagai anjing ular beludak serigala juga nah maka kamu Deking Gadas saya bilang kamu adalah serigala saya akan buktikan kamu serigala yang artinya kamu adalah guru palsu nah tetapi Deking Gadas kemudian memberikan tema topiknya ayo kita debat hari Sabtu besok di channel saya verbum veritatis katanya dengan topik arianisme politis jadi jadi Gadas Deking memaksa mau membuat opini publik mau memelintir debatnya dengan dia dengan Franz Donald dia ingin mengajak debat Franz Donald tapi topiknya dikat mengatakan arianisme politis berarti secara langsung dia menuduh bahwa Franz Donald adalah pengikut arius atau arianisme ini sebuah kelicikan kejahatan dan saya bilang loh kok topiknya begitu anda sudah menuduh Franz Donald dan Benny Irawan kok sekarang membuat topik arianisme kok membahas arianisme bahas dong tuduhanmu kamu kan sudah bilang Franz Donald dan kawan-kawan politis Benny Irawan dan kawan-kawan politis kok sekarang dibelokkan arianisme politis seakan-akan Franz Donald sama dengan arianisme nah sahabat-sahabat pada kesempatan ini saya ingin menyinggung sedikit tentang arius atau arianisme saya dan Benny Irawan dan kawan-kawan kami sebenarnya tidak terlalu tertarik bukan tidak terlalu tidak tertarik sebenarnya dengan apa yang disebut ajaran arius atau arianisme dan semacamnya bahkan dia yang namanya arius itu hidup tahun berapa saya pastinya saya tidak mengerti saya cuman pernah dengar cerita katanya 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 tapi saya tidak tertarik sama sekali untuk memahami ajaran arius karena saya pengikut kristus saya bukan pengikut agustinus tertulianus atanasius ataupun arius atau eusebius atau uskup ini uskup itu uskup ono uskup ono bukan jadi saya dan benny rawan kami tidak tertarik untuk mengetahui lebih jauh seperti apa ajaran arius jadi jelas adalah penipuan publik kebohongan besar jika seorang deki yang ngaku dosen ngaku rektor ngaku doktor dan ngaku pendeta itu kemudian menebar kabar kepada banyak orang bahwa Franz Donald dan Benny Irawan adalah pengikut arius ini hoax dan penipuan publik itu yang pertama kemudian yang kedua kalaupun seandainya ada pemahaman arius yang mungkin atau memang sama dengan pemahaman yang dipahami oleh Franz Donald Benny Irawan dan kawan-kawan yaitu tentang bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak jadi arius eusebius dan ribu uskup romawi timur lainnya konon juga percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak kemudian itu sekitar abad keempat kemudian di abad 21 sekarang ada orang namanya Franz Donald Benny Irawan dan kawan-kawan kami juga percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak tentunya orang yang berpikir sehat orang yang tidak bodoh tentu tidak akan mengambil kesimpulan bahwa oh berarti Franz Donald Benny Irawan dan kawan-kawan adalah pengikut si eusebius atau seribu uskup di romawi timur dan juga pengikut arius sangat bodoh kalau disimpulkan begitu saja saya berikan ilustrasi sebelum nanti saya berikan fakta juga ilustrasi berdasarkan fakta jika saya melihat misalkan seorang deking gadas suka makan pisang kemudian saya juga melihat di banyak tempat monyet suka makan pisang maka adalah ketololan kebodohan yang besar jika saya mengatakan oh berarti deking gadas adalah pengikut monyet atau deking gadas sama dengan monyet hanya berdasarkan saya melihat monyet suka pisang deking gadas juga suka pisang kemudian saya berkesimpulan bahwa deking gadas adalah sama dengan monyet maka saya adalah orang yang tolol dan goblok kalau saya berkesimpulan seperti itu itu ilustrasinya kemudian ilustrasi yang kedua ini fakta di zaman sekarang teman-teman bisa lihat juga di beberapa video saya yang terdahulu saya sempat cuplik juga dan saya sempat share di channel wartawan Injil ketika membahas ayat Alkitab kejadian 1 ayat 26 yang tertulis marilah kita menjadikan manusia jadi itu Allah berbicara marilah kita menjadikan manusia nah kejadian 1 ayat 26 ini ketika dibaca dan dipahami oleh seorang muslim ustad muslim yang bernama ustad menakam ali karena dia juga seorang ahli bahasa ibrani dia dosen dan salah satu ahli bahasa ibrani yang ada di indonesia ini ustad menakam ali ketika memahami kejadian 1 ayat 26 dia memahami bahwa itu adalah ayat sama sekali bukan mengajarkan trinita tetapi kejadian 1 ayat 26 adalah berbicara tentang Allah yaitu Bapak yang berbicara dalam sidang ilahi diantara mahluk-mahluk surgawi artinya dalam sidang ilahi Allah berbicara marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita jadi Allah berbicara dalam sidang ilahi bukan Allah berbicara dengan pribadi trinitas yang lain bukan itu yang pertama menakam ali seorang ustad muslim kemudian yang kedua videonya juga ada di channel wartawan inggil ibu rita wahyu yang adalah pengajar trinitas dia pengasuh web sarapanpagi .org ibu rita wahyu dalam sebuah kesempatan dia juga menjelaskan kejadian 1 ayat 26 bukan trinitas jadi rita wahyu sebagai pengajar trinitas sendiri mengatakan bahwa kejadian 1 ayat 26 itu adalah Allah berbicara dalam sidang ilahi sama apa yang disampaikan ibu rita wahyu sama dengan ustad menakam ali sang ahli bahasa ibrani itu nah kemudian yang ketiga ada frans runal benny irawan dan kawan-kawan kami ketika kami membaca kejadian 1 ayat 26 kami memahami itu adalah Allah berbicara dalam sidang surgawi sidang ilahi kami referensikan ayatnya ke masmur 82 ayat 1 di masmur 82 ayat 1 dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi diantara para elohim atau diantara para Allah jadi Allah Bapak berdiri diantara para Allah yang lain jadi ada sidang ilahi di sorga nah sehingga kami memahami kejadian 1 ayat 26 Allah dalam sidang ilahi nah artinya pemahaman saya dan benny irawan dan kawan-kawan saya sama dengan pemahaman ibu rita wahyu sebagai pengajar trinitas ketika bicara kejadian 1 ayat 26 sama juga dengan pemahaman ustad islam menagem ali sang ahli bahasa ibrani dalam memahami kejadian 1 ayat 26 jadi dalam konteks memahami kejadian 1 ayat 26 baik menagem ali rita wayu dan saya sama pemahamannya lah apakah bisa dipahami bahwa oh berarti frans donal adalah pengikut rita wahyu atau sebaliknya rita wahyu pengikut frans donal atau rita wahyu pengikut menagem ali atau menagem ali pengikut rita wahyu menagem ali pengikut frans donal frans donal pengikut menagem ali atau bagaimana kan kan tidak bisa begitu cara menyimpulkan mengapa baik menagem ali tidak pernah janjian dengan saya juga tidak pernah janjian dengan rita wahyu tapi kami bertiga bisa memiliki pemahaman yang sama ketika membaca kejadian 1 ayat 26 bahwa itu adalah bicara ketika Allah dalam sidang ilahi dan bukan Allah bicara dengan pribadi trinitas yang lainnya mengapa kami bertiga bisa sama ya karena memang ayat itu yang benar dipahami seperti itu itulah pemahaman yang benar sama seperti ketika monyet suka pisang deking gadas juga suka pisang mungkin suka pisang goreng atau kolak pisang atau pisang kukus atau kek pisang atau jus pisang mengapa deking gadas suka pisang dan monyet juga suka pisang apa karena deking gadas adalah pengikut monyet bukan deking gadas suka pisang karena memang pisangnya itu enak monyet juga suka pisang karena memang pisang itu enak bukan karena monyet ikut deking gadas atau deking gadas ikut monyet bukan nah begitu pun ketika Rita Wayu Menachem Ali dan Frank Donald memahami kejadian 1 E26 dalam makna yang sama yaitu bahwa itu adalah Allah dalam sidang ilahi ya karena memang ayat itu maknanya begitu nah dari dua ilustrasi ini kita kembali kepada tuduhan tadi tuduhan deking deking gadas bahwa Franz Donald dan Benny Irawan adalah Arius atau pengikut Arianisme pengikut Arius jika hanya karena gara-gara Franz Donald memahami bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak kemudian Arius Eusebius dan kawan-kawannya yang hidup di abad keempat juga konon katanya memahami bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak bukan berarti kami yang hidup di abad 21 ini ikut Arius Eusebius dan kawan-kawannya yang hidup di abad keempat itu bukan tapi karena memang ayat Alkitab mengatakan seperti itu Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 itu sudah terlalu jelas satu-satu nyala yang benar adalah menunjuk pada Bapak jadi kalau bukan hanya Arius Eusebius 1000 Uskut Romawi Timur di jaman sekarang hari ini bukan hanya saya dan Benny Raman tapi banyak orang di muka bumi yang ketika membaca Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 juga kami memahami pemahaman yang sama di katolik sendiri ada Romo Bono masih hidup profesor dokter Banawiratmo atau akrab dipanggil Romo Bono Romo Bono juga percaya satu-satunya yang benar itu adalah Bapak orang katolik juga kerja di LAI sebagai ketua pembina penerjemah lembaga Alkitab Indonesia namanya Hortensius Florimon Mandaru bisa dicek langsung tanya ke dia tahun 2007 bulan April dia mengatakan dalam sebuah seminar besar di Semarang bahwa Allah yang benar itu cuma satu yaitu Bapak Yesus itu jalan menuju Allah ada juga Romo Tom tapi beliau sudah almarhum begitu tegas mengatakan satu-satunya yang benar adalah Bapak apakah itu berarti bahwa Romo Tom pengikut Arius Romo Bono pengikut Franz Donald atau bagaimana kan tidak bisa begitu kalau kalau saya Franz Donald percaya satu-satunya yang benar adalah Bapak Benny Irawan percaya satu-satunya yang benar adalah Bapak bukan berarti Benny Irawan pengikut saya atau saya pengikut Benny Irawan tapi karena kami berdua sama-sama membaca Alkitab yang jelas bahwa satu-satunya yang benar adalah Bapak begitu pun ketika seorang Tom Jacobs Romo Emeritus ahli tafsir kitab suci lulusan Roma guru besar dan penulis buku itu mengatakan bahwa satu-satunya yang benar adalah Bapak mengapa Romo Tom bisa beriman seperti itu karena memang itu tertulis begitu jelas kata-kata Yesus sendiri jadi artinya siapapun mau Romo maupun anak SMP maupun anak sekolah minggu siapapun ketika membaca Yohanes 17 1-3 dengan tulus pasti akan memiliki pemahaman yang sama besatu-satunya Allah yang benar monoteis teos yang monos itu adalah Bapak jadi sahabat-sahabatku tentu sangat kebodohan yang besar sekali jika ada seorang mengaku dosen ini mengaku guru mengaku rektor tapi kok cara kerja pikirannya bodoh sekali karena Arius konon katanya percaya satu-satunya yang benar Bapak Fran Donald dan Benny Rawan juga percaya satu-satunya yang benar Bapak oh berarti Fran Donald Benny Rawan adalah pengikut Arius itu kan cara pikiran yang sangat bodoh Yesus yang mengatakan tertulis begitu jelas di Alkitab jadi ketika kami percaya satu-satunya yang benar adalah Bapak kenapa kamu tidak mengatakan ya kamu gak ada sedeki doktor rektor dosen pendeta kenapa anda tidak mengatakan Fran Donald Benny Rawan dan kawan-kawan mengikuti kata-kata Yesus di Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 kenapa kamu tidak mengatakan begitu tapi kabar yang kamu sebarkan kepada publik hoax yang kamu lemparkan kepada publik kamu malah menuduh Franz Donald dan kawan-kawan Benny Irawan dan kawan-kawan sebagai pengikut Arius nah itu sebabnya sahabat-sahabat jika pengikut pengikut Yesus dalam Alkitab disimpulkan sebagai domba-dombanya Yesus pengikut Yesus yang palsu disebut sebagai kambing-kambing Yesus sendiri disimpulkan sebagai singa dari suku Yehuda Yesus juga disimpulkan sebagai anak domba Allah maka guru-guru palsu menurut teks-teks Alkitab jadi sekali lagi saya tekankan menurut teks-teks Alkitab menurut kata-katanya Yesus dan para Rasul sendiri guru-guru palsu itu disebut sebagai pekerja-pekerja curang serigala serigalanya ada tiga serigala berbulu domba serigala buas serigala ganas ada juga disebut anjing ular beluda nah artinya seorang yang mengaku guru atau dosen apalagi mengaku pendeta tapi ternyata sudah jelas-jelas menebarkan kebohongan publik menebarkan kabar bualan kepada publik memfitnah orang di depan publik melalui video-video yang disebarkan dalam channel youtube maka sangat tidak salah jika kita memakai istilah Alkitab guru-guru palsu seperti Deki Gadas sangat layak disebut sebagai serigala atau ular beluda atau anjing atau apalagi kuburan yang dilabur putih pekerja curang sangat curang orang ini dan pengikutnya banyak karena dia mengaku sebagai doktor dan rektor pendeta dan dosen ini ini bahasa-bahasa yang sangat Alkitab ya jadi buat teman-teman yang belum memahami ketika kita atau saya menyebut guru palsu sebagai ular beluda anjing serigala itu sama sekali bukan bahasa maki-makian atau berkata-kata kotor menghina orang bukan demikian pula ketika saya menyebut diri saya sebagai dombanya Yesus Kristus kalau dalam bahasa Jawa wadus wadus Yesus dan Yesus sendiri sebagai singa dari suku Yehuda Yesus juga sebagai anak domba Allah ini sama sekali bukan menghina atau memaki Yesus sebagai binatang singa bukan ketika saya menyebut diri saya sebagai domba atau wadus bukan berarti saya menghina atau memaki mencaci maki diri saya dengan kata-kata kebun binatang domba kamu wadus bukan ini ini bahasa Alkitab biblical contextual itu memang syarat dengan simbol simbol binatang begitu pun ketika menyebut guru palsu orang yang sudah nyata-nyata sebagai guru palsu maka oleh Alkitab disebut sebagai apa anjing serigala ular bludak kuburan di lapor putih pekerja curang rasul palsu jadi sahabat-sahabatku inilah kabar injil yang saya wartakan ketika saya benirawan sedang mewartakan injil yang benar injil yang sesuai Alkitab maka kami mendapat fitnahan fitnahan mendapat serangan serangan dari banyak orang yang mengaku pendeta mengaku guru-guru mengaku pengajar-pengajar Alkitab tetapi sesungguhnya mereka tidak lebih daripada serigala anjing ular bludak babi kuburan di lapor putih pekerja-pekerja curang yang sudah menebar fitnah kepada kami kalau di zaman Yesus dulu Yesus juga di fitnah sebagai penyesat para rasul juga disebut sebagai gila bahkan Yesus juga dikatakan sebagai gila maka kami pun saya dan Benny Irawan dan kawan-kawan kami ketika mewartakan injil yang Alkitab ya kami juga faktanya banyak diserang oleh guru-guru palsu itu kami di fitnah kami dituduh ya sahabat-sahabat inilah fakta inilah dunia kekristenan kekristenan yang sejak abad Ji Samsu abad 2 3 4 sudah dikontaminasi sudah ditercoki sudah dirusak oleh doktrin tritunggal atau doktrin trinitas di dalam abad-abad gereja dalam abad kegelapan gereja zaman abad kegelapan bahkan orang-orang yang tidak percaya trinitas itu sempat ada yang dibunuh dibakar hidup-hidup gara-gara tidak mau percaya trinitas dan kabar buruknya adalah tokoh gereja yang membakar orang yang tidak percaya trinitas itu adalah dedengkotnya atau tokoh pujaannya Degi Gadas yaitu John Calvin jadi Degi Gadas adalah pengikut gereja reform gereja reform itu tokoh idolanya adalah John Calvin nah John Calvin lah yang pernah memiliki roh spirit membunuh dengan sadis yaitu seorang yang dibunuh yang terkenal dalam catatan sejarah namanya adalah Michael Servetus Michael Servetus dibunuh atas otoritas John Calvin dedengkotnya gereja reform jadi kalau zaman sekarang banyak orang-orang gereja reform seperti Budi Asali Esra Alfred Soru dan kawan-kawannya kemudian sekarang ada Degi Gadas mereka terus berusaha memfitnah kami menuduh kami sebagai bidat sesat apa tadi arianisme dan sebagainya karena memang roh dan spiritnya mereka sebenarnya sama dengan John Calvin spirit atau roh yang dimiliki John Calvin adalah roh jahat roh membunuh menganiaya sehingga ketika kami Frans Lunal Benny Rawan dan kawan-kawan kami di fitnah dituduh ini adalah roh yang sama yang juga roh yang pernah menyuruh John Calvin untuk membunuh Michael Servetus tapi sahabat-sahabatku di akhir dari pembicaraan ini ingin saya tegaskan siapapun yang memfitnah kita termasuk Degi Gadas yang memfitnah saya juga memfitnah Benny Rawan dan kawan-kawan kami jangan sampai di dalam kesadaran kita kita membenci Degi Gadas ya Degi Gadas memang guru palsu penebar hoax pekerja curang dokter dan rektor dan dosen satu ini dan pendeta satu ini telah terbukti sudah memfitnah dan menebarkan kabar bohong tapi jangan sampai kita membenci pribadinya secara berlebihan mengapa? karena dalam Ephesus 2 ayat 2 dan Ephesus 6 ayat 12 kita diingatkan kita diingatkan bahwa musuh kita sesungguhnya bukan manusia bukan darah dan daging tapi roh-roh jahat spirit-spirit jahat yang ada di udara yang dimana spirit-spirit itu ketika bekerja memang bisa menguasai orang-orang begitu pun ketika John Calvin membunuh Michael Servetus kok bisa John Calvin membunuh Michael Servetus karena dia sedang dikuasai spirit jahat begitu pun mengapa pendeta budi asali Ezra Alfred Soru dan zaman sekarang ada deki gadas menyerang saya memfitnah saya dan memfitnah teman-teman saya mengapa? karena dia sedang dikuasai oleh spirit jahat itu jadi jangan benci deki gadasnya meskipun dia layak dengan bahasa Alkitab kita sebut sebagai anjing serigala kuburan di labur putih atau ular beludak tetapi kita harus ingat Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 musuh kita yang sesungguhnya bukan darah dan daging nah dengan demikian kita selalu bisa mengasih meskipun orang ini sudah memfitnah tapi dalam doa pribadi kita masih bisa berkata Bapak dia tidak tahu apa yang dia berbuat jadi dalam doa saya bisa berkata Bapak Yahwah deki gadas tidak tahu apa yang dia berbuat kasihanilah dia Bapak sebab deki gadas ketika memfitnah saya memfitnah Beni Irawan dan kawan-kawan kami meskipun deki gadas layak secara Alkitab ya disebut sebagai guru palsu atau serigala tapi Bapak sesungguhnya dia sedang dikuasai spirit jahat dia sedang dikuasai roh jahat seperti roh yang pernah menguasai John Calvin sehingga sampai membunuh Michael Servetus itu adalah roh yang sama jadi Bapak kasihanilah dia ampunilah dia Bapak sebab dia tidak tahu apa yang dia berbuat nah sahabat-sahabatku itu akhir dari perbincangan pada sore hari ini ya jadi kiranya video ini bisa menjadi sebuah informasi sekaligus klarifikasi terkait fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan yang hampir sebulan lebih ini pernah dilakukan oleh seorang yang ngaku doktor rektor dosen pendeta yang bernama Deki Gadas yang tak lain dan tak bukan pada saat ini pada saat ini saya katakan dia adalah guru palsu entah besok atau lusa mungkin nanti dia sudah bertobat tetapi yang membuat dia menjadi guru palsu menjadi pendeta dan pengajar dan pemfitnah penebar hoax pembual ini sesungguhnya adalah spirit roh jahat jadi jangan benci orangnya kita boleh benci kita boleh sangat tidak suka dengan kelakuan dan karakternya tapi kita ingat bahwa yang sedang dia lakukan adalah karena dia berada di bawah kuasa si jahat dia suka membual Deki Gadas suka membual dalam video-videonya mengapa karena dia dikuasai oleh Bapak Pendusta yaitu Iblis Deki Gadas suka memfitnah suka menebarkan kebohongan mengapa karena dia sedang dikuasai kalau dia sedang sadar sedang betul-betul sadar dia tidak akan mungkin memfitnah orang orang yang betul-betul sedang sadar tidak akan bisa melakukan pembohongan publik penuduhan dan pemfitnah tidak bisa hanya orang-orang yang sedang dikuasai spirit-spirit jahat yang bisa melakukan fitnah dan kebohongan sehingga ketika dia mengaku sebagai guru maka dia adalah guru-guru palsu baik sekian sahabat-sahabat sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih terima kasih banyak buat siapapun yang tetap mau pay attention di dalam channel wartawan injil salah satu channel pengabaran pewartaan injil dari Indonesia yang tidak berorientasi atau bermotivasi mencari uang ngumpulin duit ngumpulin subscriber biar dapat monetisasi youtube kemudian dapat bayaran tidak tapi channel ini adalah channel untuk pengabaran pengabaran injil karena kabar injil ini tidak bisa dibandingkan dengan monetisasi tidak bisa dibandingkan dengan penghasilan uang materi apapun juga yang ada di dunia baik salam sampai jumpa di kesempatan kesempatan yang lain haleluya